Ya kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Pak Edi Husi, Pak Edi ini kalau misalnya memang nanti pemerintah punya bank tanah dan kemudian jadi penguasa tanah, master developer dalam tanda kutip begitu, apakah ini juga nanti akan bisa lebih mudah bagi investor untuk datang begitu dan berinvestasi di sektor properti? Gini, kalau untuk sektor developer, untuk sektor properti yang komersial, saya rasa sampai hari ini ya pemerintah silakan ya monggo aja, mau investasi mana dan sebagainya, saya pikir sampai hari ini itu masih terhandle dengan baik. Tapi kalau untuk khusus rumah murah, rumah murah rumah MBR, ya memang kalau harga mau ditentukan oleh pemerintah dengan per unit sekian harganya, memang di situ harus ada kontrol terhadap harga-harga lahan. Pengendalian harga lahan ya, sehingga kalau lahannya ada dan harganya terus terkendali ya tentu jaminan terhadap supply ya, keberlangsungan supply juga itu akan terjadi. Nah tetapi, selama ini kan kita juga tahu bahwa pembangunan dari sisi pihak swasta ini kan juga cukup banyak dan bisa menyediakan. Namun tentu ini makin hari akan semakin sulit untuk mendapatkan lahan. Nah tadi yang seperti saya bilang, kunci utamanya adalah bagaimana tata ruang ini harus diatur sedemikian rupa. Nah terus bagaimana agar kita mendapatkan lahan banyak, yaitu pembangunan infrastruktur yang mungkin perlu ditingkatkan. Sekarang lahan-lahan kita saya pikir juga masih banyak, cuman masalah infrastruktur ini yang menjadi kendala. Jalan, listrik, air, ya. Nah itu juga menjadi satu faktor yang cukup penting. Ya kalau sekarang kita punya lahan tidak punya infrastruktur atau infrastruktur itu harus dibangun oleh pihak swasta, kan tentunya itu costnya akan menjadi mahal, akan menjadi naik dan soal jumlah luas lahannya pun itu pasti terbatas. Kalau pemerintah sekarang membangun, sekarang tol kan pemerintah lagi bangun terus ini di mana-mana dan cukup banyak. Saya pikir tentu di situ sudah mulai dipikirkan tempat-tempat tertentu nanti yang saya tadi bilang itu tata ruangnya itu mengharuskan daerah-daerah situ yang disiapkan untuk pembangunan rumah-rumah bagi MBR. Nah kalau itu disiapkan tentu saja ini juga bisa membantu ya. Bisa membantu dalam hal penyediaan lahan. Oke, nah ini juga yang jadi masalah kemudian bahwa perumahan-perumahan MBR katanya banyak sekali keluhan-keluhan karena ditempatkan jauh dari tempat mereka bekerja dan kemudian jadi peminatnya juga tidak terlalu banyak. Ini juga menjadi masalah, Mertan. Betul. Jadi memang sekarang harga ini kan ditentukan oleh pemerintah dengan setiap tahun naiknya cuma 5 persen. Sedangkan kenaikan lahan, material, UMK, dan lain-lain sebagainya, tiap tahun itu kan cukup tinggi ya. Jadi dari 5 persen itu semakin hari akan semakin sedikit supply-nya. Karena untuk mendapatkan harga tersebut ya akhirnya lahan yang didapatkan oleh pengembang itu semakin jauh. Nah sebenarnya semakin jauh ini tentu akan membuat kos daripada transport masyarakat ini jadi lebih besar. Lebih besar. Maka kami re juga pernah mengusulkan FPP bantuan pemerintah ini mungkin juga harus masuk di sektor masyarakat yang berpendapatan di atas 4,5 juta sampai 8 juta ya. Sekarang kan pendapatan minimumnya di bebas pajak itu kan 4,5 juta. Nah itu mungkin boleh membeli rumah yang harganya lebih tinggi. Jadi tidak harga sekarang FPP yang dari 116 juta sampai 144 juta. Nah mungkin itu nanti bisa di antara 130 juta sampai 300 juta. Dengan subsidi bunga yang lebih kecil, arti kata bunganya yang lebih tinggi. Sekarang 5 persen mungkin itu bisa di 5 atau 6 atau 6,5 persen. Nah jadi sehingga masyarakat yang beri perkotaan ini yang dimana itu merupakan MBR yang ada di kota. Nah itu mereka juga punya keluluasan untuk beli rumah yang dibantu oleh pemerintah. Terus bagaimana tentang transport yang tadi Bapak sampaikan itu bahwa semakin lemah, semakin jauh. Ya memang dengan adanya pembangunan infrastruktur, induk atau tol dan lain-lain sebagainya. Nah di sana juga harus mulai dibangun transport-transport umum masal ya. Yang terjangkau juga yang penting. Ya dan itu kalau nanti disediakan ya tentu itu akan membantu. Jadi kalau nantinya itu ada ya mungkin jauh sedikit mereka masih bisa. Jadi ada beberapa alternatif. Alternatif bagaimana pendapatan masyarakat yang dibawa 4,5 juta yang sekarang sudah ada di handle oleh pemerintah. Bagaimana yang 4,5 sampai 8 yang mereka ada di perkotaan. Yang dimana mereka ini ada bagian daripada MBR yang ada di kota dan lain-lain seterusnya ya. Jadi memang tidak bisa kalau menurut kita harus ada beberapa kriteria lah terhadap bantuan perumahan ini bagi masyarakat. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita kembali ke bank tanah sebetulnya ini bagus begitu ya. Tapi bukan jadi solusi jangka pendek, mungkin jangka panjang. Mungkin harus dimulai sekarang tapi kemudian baru akan dirasakan mungkin jangka panjang. Yang penting untuk mengendalikan harga sudah oke untuk rumah MBR begitu. Tapi yang menurut Anda paling penting adalah sebetulnya tata ruang begitu ya Pak ya. Ya tata ruang itu saya pikir penting. Dan kemudian mengatasi soal apakah kemudian ini juga lantas artinya sebetulnya lahan-lahan kita itu masih sangat banyak. Sebetulnya tidak bukan masalah ketersediaan lahan begitu ya. Tapi kalau menurut Anda memang belum tergadap atau bagaimana? Ya gini, kita lahan masih ada tapi kita juga tidak boleh terus berpikir karena lahan ada kita bangun-bangun saja. Saya pikir untuk ke depan, untuk masalah bagaimana pemantempatan lahan yang maksimal, saya rasa perlu. Apalagi itu yang ada di perkotaan-perkotaan kelas 1, terus ke perkotaan kelas 2, kelas 3, mungkin di kelas 4 pun sudah mulai. Saya boleh bagaimana pemerintah ini mendorong pembangunan ke vertikal. Kami di Rai pun kami terus sebenarnya mendorong anggota kami untuk membangun vertikal. Cuma vertikal ini kan masih mahal dikonstruksi. Nah tentu ini harus ada suatu dorongan lah. Maka kami juga ada mengusulkan harga FPP untuk rusunami. Cuma harganya yang ditentukan oleh pemerintah menurut kita terlalu rendah, agak rendah. Jadi tidak menarik. Kita bisa ingat mungkin waktu dulu Jakarta mungkin 10 tahun lalu, kita nggak usah bicara rusunami. Apatemen umum pun masyarakat kita nggak begitu biasa. Tapi sekarang kita lihat masyarakat kita justru lebih condong beli apartemen ketimbang landed house di perkotaan. Nah mungkin itu akan berubah, lama-lama akan berubah. Kita lihat negara-negara lain juga sudah mulai, pembangunan vertikal itu terus ditingkatkan. Jadi pemerintah harus melihat ini, harus mengkaji ini dan kemudian melihat perubahan kebiasaan dari masyarakat. Dan itu sudah masuk di program, karena tadi siang kami ada audensi ke Pak Menteri ATR, Pak Sofian Jalil. Dan itu sudah masuk di program beliau ternyata. Jadi kami sangat mendukung dan sangat bagus ya. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan Pak, untuk landbank ini bukan tidak bagus. Maksud saya, bagus tapi mulai dibicarakan hari ini, tapi harus betul-betul dibuatkan satu konsep yang baik. Sehingga benar-benar aturan ini komprehensif dan dapat diimplementasikan dan tidak timbul hal-hal yang mungkin... Bermasalah di kemudian hari begitu, Pak ya? Iya, betul-betul. Oke, baik, terima kasih Pak Ediusi atas waktunya telah bersama kami di Bandai Report. Terima kasih.